Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkulian online untuk matakula active listening for communication Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan matakula active listening for communication Saya Harry sebagai pengampu matakula active listening Salah satu dosen di fakultas bahasa dan program studi bahasa inggris Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di video ini terkait matakula active listening for communication Setidaknya ada tiga hal, yang pertama adalah penjelasan mengenai matakula active listening for communication itu sendiri Berikutnya adalah ada RPS yang mencakup materi-materi yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan selama satu semester Dan yang terakhir adalah grading system atau sistem penilaian untuk matakula active listening for communication Baik, sebelum ke penjelasan lebih detail mengenai matakula ini Saya akan jelaskan dulu basicnya, matakula active listening for communication ini adalah turunan dari matakula listening Jadi nanti akan ada matakuliah lanjutan untuk matakula listening dengan nama yang berbeda-beda Dan ini salah satunya, jadi active listening for communication itu adalah matakuliah basic untuk listening Nah, di matakula ini itu akan ada penjelasan mengenai strategi dalam listening Dan juga penggunaan audio listening sebagai bahan untuk pembelajaran dan juga bahan untuk latihan Oke, pada dasarnya matakula ini berisi materi, skill dan juga latihan dengan topik keseharian Jadi akan ada topik-topik yang berbeda di setiap pertemuan, namun topiknya masih topik yang keseharian Padahal pun listening skill yang dipelajari adalah mendengarkan main idea Jadi nanti setiap dialog, setiap listening file atau audionya nanti akan berisi tentang main idea Ada detail dan juga interference Nah, itu akan dipelajari Kemudian kalian akan mereproduksinya atau mempraktekan hasil dari menyimak atau listening tersebut Di matakuliah yang lain, di matakuliah speaking misalkan Nah, pada matakuliah ini kalian akan menggunakan bahan ajar atau buku Yang juga nanti bisa diperoleh di situs online Atau mungkin nanti akan saya share juga sebagai bahan referensi Oke, dan juga mahasiswa diharapkan bertambah dari segi populerinya Dan juga melatih pendengaran kalian dalam mendengarkan dialog-dialog yang topiknya masih keseharian Untuk poin kedua, yaitu RPS RPS itu berisi tentang materi-materi yang akan dilaksanakan selama perkulian berlangsung sampai nanti terakhir Nah, untuk matakuliah active listening for communication sendiri Itu ada 16 pertemuan Itu terdiri dari 14 kali perkulian dan 2 kali ujian Ujiannya adalah ujian tengah semester di pertemuan 8 dan ujian akhir semester di pertemuan 16 Oke, ini adalah materi-materi yang akan kalian dapatkan Untuk matakuliah active listening for communication Yang pertama adalah ada matakuliah yang berjudul before you begin How do you learn English? Ada berikutnya adalah meeting people around the world Ada families, ada what's the number, let's eat, free time, create outfit Ada time, ada movies, ada typical day, ada locations, ada part-time jobs, ada celebrations, invention Dan yang terakhir tentunya adalah ujian akhir semester Untuk lebih detailnya bisa dilihat di RPS Nah, ini Jadi, di matakuliah active listening for communication itu Terdiri dari 14 kali materi, 2 kali ujian Dan untuk lebih detailnya adalah seperti ini Nah, ini di pertemuan pertama ada apa saja Detailnya di pertemuan kedua seperti ini Sampai nanti ada di pertemuan 16 Dan ini akan saya share juga di perkuliahan online Jadi, kalian bisa mengunduknya Sebagai bahan acuan untuk pembelajaran kalian Jadi, kalian bisa melihat untuk pertemuan ketiga Misalkan untuk minggu depan Atau pertemuan ke-6 Nah, kalian bisa lihat dulu Sebelumnya untuk pertemuan ke-6 itu Materinya apa sih? Atau bahannya apa sih? Kalian bisa searching dulu Atau browsing dulu Tentang materi tersebut di internet Dan yang terakhir itu pastinya adalah Mengenai Grading system atau sistem penilai di matakuliah Active listening for communication Nah, ini sebenarnya standar penilainya Jadi, ada 4 elemen di sini Yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan nilai akhir Yang pertama adalah K K itu kehadiran Teki itu adalah tugas quiz UTS dan UAS Ini sudah mutlak ya UTS dan UAS itu Nah, ini bobotnya adalah 10%, 20%, 30%, dan 40% Jadi, kalau di total itu ada 100% Misinya gimana caranya? Ini adalah kehadiran Kolom ini berisi kehadiran Kalau kehadiran kalian 6 Berarti bobotnya 42 Kalau kehadiran kalian 12 Berarti bobotnya adalah 86 Kita bulatkan Jadi, misalkan kalian hadir 12 kali Berarti ini adalah 86 Kemudian tugas quiz Itu kalau dikalkulasi Atau dirata-rata selama 1 semester Misalkan kalian dapat 80 Kita simpan UTSnya 75 Kemudian UASnya adalah 78 Nah, nanti kelihatan di angka mutunya Jumlah keseluruhannya adalah 78,9 Nah, 78,9 itu ada di area mana? Ternyata ada di area sini Yaitu A minus Jadi, hasil akhirnya adalah huruf mutunya A minus Begitu kira-kira penjelasan singkat Mengenai mata kuliah active listening Yang terdiri dari tadi penjelasannya itu apa Mata kuliah active listening Kemudian juga ada RPSnya Atau materi-materi yang akan diperoleh Selama 1 semester Dan yang terakhir adalah grading sistemnya Sekian dari saya Jika ada pertanyaan Atau informasi yang kalian butuhkan Kalian bisa whatsapp ke saya langsung Dan nanti juga akan bikin grup whatsapp Agar lebih mudah berkomunikasi Bisa melalui email Atau forum di perkuliahan online Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh